Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di wilayah Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Hanyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada hari Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap pimpinan Hamas Ismail Hanyeh. Lemidahan kapal perusak USS Cole dan USS Labun dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya memerintahkan untuk mengerahkan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln Cole dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt guna mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia